Abdullah bin Jasyi adalah putra bibi Rasulullah, Umaymah binti Abdul Muttalib. Di samping itu, ia juga ipar Rasulullah karena saudara perempuannya. Zainab binti Jasyi adalah istri Nabi Muhammad SAW. Abdullah bin Jasyi memeluk Islam sebelum Rasulullah menjadikan rumah Al-Arkam sebagai pusat dakwah. Karena itu, ia termasuk di antara sahabat yang pertama masuk Islam, Asabi Kunal Awalun. Ketika Rasulullah membentuk laskar Islam, beliau memilih delapan orang yang dipandang mampu dalam berperang. Di antara mereka adalah Abdullah bin Jasyi dan Sa'ad bin Abi Waqas. Dalam kelompok Abdullah bin Jasyi terpilih sebagai pimpinan. Sebuah bendera diikatkan oleh Rasulullah ditongkatnya dan diserahkan kepada Abdullah. Itulah bendera Islam pertama dan Abdullah bin Jasyi memegangnya. Karena itu, ia dikenal orang untuk pertama kali sebagai Amirul Mukminin. Abdullah bin Jasyi merupakan salah satu sahabat Nabi yang gugur sebagai syuhada dalam perang Uhud pada tanggal 22 Maret tahun 625 Masehi. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Jasyi bin Riab bin Ya'mar bin Sabrah. Beliau merupakan teman sepermainan Nabi Muhammad ketika mereka masih kecil. Bisa dibilang keduanya masih satu angkatan. Rumah Abdullah bin Jasyi berada di pinggiran Masjidil Haram. Memungkinkan keduanya dapat bermain sambil melihat praktik peribadatan orang-orang zaman jahiliyah. Ketika beranjak remaja baik Abdullah bin Jasyi maupun Muhammad seringkali mempertanyakan dan menolak praktik peribadatan yang dilakukan masyarakat mereka pada waktu itu. Begitulah keterangan yang ditulis Fatih Fauzi dalam bukunya Mawakif Fihayat Al-Rasul Nuzilat Fihi Ayat Quraniyah. Atas dasar inilah tatkala Muhammad diangkat menjadi rasul. Karib kerabat terdekat yang mengenal betul kepribadiannya. Langsung menerima ajakan beliau untuk memeluk Islam. Tidak berbeda dengan Abdullah bin Jasyi. Ia pun termasuk orang yang paling awal menyatakan dua kalimat syahadat. Bersama saudara-saudaranya Ubaidillah, Abu Ahmad, dan Zainab. Ketika Rasulullah mengizinkan para sahabat untuk hijrah ke Madinah, Abdullah bin Jasyi tercatat sebagai orang kedua yang hijrah setelah Abu Salamah. Bagi Abdullah, hijrah ke Madinah bukanlah pengalaman baru. Sebelumnya ia pernah hijrah ke Habasyah. Hanya saja, kali ini ia bersama istri, anak-anak, dan keluarga terdekatnya. Ketika Rasulullah membentuk Laskar Islam, beliau memilih delapan orang yang dipandang mampu dalam berperang. Di antara mereka adalah Abdullah bin Jasyi dan Sa'ad bin Abi Waqas. Dalam kelompok tersebut akhirnya terpilihlah Abdullah bin Jasyi sebagai pimpinan. Sebuah bendera diikatkan oleh Rasulullah ditongkatnya dan diserahkan kepada Abdullah. Itulah bendera Islam pertama dan Abdullah bin Jasyi memegangnya. Karena itu, ia dikenal orang untuk pertama kali sebagai Amirul Mu'minin. Setelah dilantik sebagai Amir, ia diperintahkan oleh Nabi untuk melakukan ekspedisi dengan tugas pengintaian. Rasulullah melarang membuka surat perintah beliau melainkan setelah dua hari perjalanan. Setelah dua hari perjalanan, Abdullah bin Jasyi membuka surat tersebut dan membacanya. Bila kamu membaca surat ini, teruskanlah perjalananmu ke arah Maka. Berhentilah di antara Taif dan Maka. Amatilah gerak-gerik kaum Quraishi dan segera laporkan kepada kami. Sesuai perintah Rasulullah, Abdullah bin Jasyi meneruskan perjalanannya dan tiba di Nakhla. Di tempat tersebut mereka mempersiapkan pos pengintaian. Ketika mereka tengah bersiap-siap, tiba-tiba di kejauhan terlihat sekelompok kabilah Quraishi yang membawa barang-barang dagangan. Setelah bermusyawarah dengan pasukannya, kemudian kabilah tersebut diserang dan merampas harta kabilah itu. Mereka berhasil menewaskan seorang anggota rombongan Quraishi. Dua orang tertawan dan seorang lagi melarikan diri. Namun, setelah harta pampasan dan tawanan diserahkan kepada Rasulullah, beliau langsung marah karena Abdullah bin Jasyi dan pasukannya bertindak di luar perintah. Diketahui, peristiwa itu terjadi pada bulan Rajab, di mana waktu yang diharamkan untuk berperang dalam tradisi Arab. Bangsa Arab Quraishi menggunakan tindakan Abdullah bin Jasyi ini untuk menjelek-jelekkan Islam dan Nabi Muhammad. Setelah peristiwa ini turunlah ayat Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 217. Yang artinya, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, berperang pada bulan haram adalah dosa besar. Tetapi menghalangi manusia dari jalan Allah. Kafir kepadanya menghalangi masuk ke Masjidil Haram dan mengusir penduduk dari sekitarnya lebih besar dosanya di sisi Allah. Quran Surah Al-Baqarah ayat 217. Setelah ayat tersebut turun, tenanglah hati Rasulullah. Harta rampasan itu disita untuk Baitul Mal dan kedua tawanan dimintai tebusan. Rasulullah setuju dengan apa yang telah dilakukan oleh Abdullah bin Jasyi dan pasukannya. Ketika terjadi Perang Badar, Abdullah ikut berjuang bersama kaum muslimin. Selang setahun setelah Perang Badar, terjadilah Perang Uhud tepatnya pada tahun 3 Hijriah. Dalam peperangan itu, ia cedera cukup parah. Beliau pun ikut dalam Perang Uhud. Para sahabat menemukan jasad Abdullah bin Jasyi gugur seperti doanya. Hidung dan telinganya buntung dan tubuhnya tergantung pada seutas tali. Diketahui saat hendak memasuki medan Perang Uhud, Abdullah bin Jasyi berdoa, Ya Allah, pertemukanlah aku dengan musuh yang kuat dan berkuasa, sehingga aku akan membunuh di jalanmu. Dan dia juga memberikan perlawanan terhadapku. Kemudian ia berhasil menguasaiku dengan menutup hidung dan telingaku. Sehingga kelak ketika aku datang menghadapmu, engkau akan bertanya kepadaku, Siapa yang mengurung hidung dan telingamu ini? Maka ketika itu aku akan menjawab, Semua ini aku lakukan di jalanmu dan karena rasulmu semata-mata. Dan engkau akan mengizinkan ucapanku. Allah memuliakannya dengan pahala syahid bersama Hamzah bin Abdul Muttalib. Keduanya bugur dan dimakamkan dalam satu liang lahat.